Mungkin di brand ada gitu, tapi kecil karena uang saya maksimal masih di Pani gitu loh Jadi saya cuma fokus aja yang kira-kira saya lebih yakin gitu loh Jadi misalnya brand bisa naik, Pani bisa naik, yaudah tinggal saya pilih aja mana yang saya lebih yakin gitu Kalau saya lebih yakinnya di Pani yaudah jadi saya Dan saya misalnya yakin dan karena Pani misalnya mainnya lebih panjang Yaudah saya mendingan cari yang mainnya lebih panjang aja gitu Saya gak perlu keluar masuk-keluar masuk di kemana-mana gitu Karena orang yang keluar masuk-keluar masuk itu ujungnya ketinggalan gitu loh Kayak contohnya ada pepatah gitu ya, saya baca bukunya Richard Branson gitu ya Yang punya Virgin Airlines, dia bilang gitu loh Kalau orang ajak lu naik roket lu jangan tanya duduknya dimana, lu masuk dulu duduk, diem gitu loh Jangan keluar masuk-keluar masuk-keluar masuk, akhirnya roketnya terbang kita ketinggalan gitu loh Jadi memang kadang saat itu lagi diem gitu ya, dia diem, tapi tiba-tiba dia terbang gitu loh Nah kalau kita keluar masuk-keluar masuk-keluar masuk, pas dia terbang kita ketinggalan biasanya seperti itu Oke, teman-teman yang mau tanya, tanyanya di kolom questions ya Karena ini kan banyak banget nih yang nanya, jadi biar aku lebih gampang cari bacanya langsung dari kolom questions gitu Lanjut ya kok Kok Andri kan pakai strategic corporate action Berarti apakah artinya kok Andri sudah jarang lihat laporan keuangan? Laporan keuangan itu menurut saya pentingnya itu cuman yang penting dia selama bertumbuh terus Yaudah kita pegang terus Sebenarnya saya sesimpel itu sih Yang saya pedulin itu lebih Gimana perusahaan ini harus berkembang Kadang berkembang itu nggak harus melalui profitnya doang ya Bisa juga berkembang itu misalnya ada corporate action Ada penambahan modal Ada direksi bagus gitu Jadi berkembang itu macam-macam sih Nah biasa tuh berkembang yang lebih cepat tuh biasanya disuntik modal gitu Disuntik modal Ya jadi cepat lah ekspansi gitu loh Itu jadi nggak serta-merta selalu dari ininya doang sih Dari apa Laporan keuangannya doang Oke Nah Kok Nah ini Kok Andri trading jangka pendek juga kah day trade gitu? Daily trading? Itu saya lebih lihat momentum ya Kayak misalnya Di Goto gitu Itu sebenarnya kayak trading itu paling gampang sebenarnya di Goto ya Kalau misalnya dia udah lagi trending naik Yaudah kita tinggal ikutin aja gitu loh Itu paling gampang Nah kalau ada momentumnya saya main Kalau nggak ada momentumnya lagi sepi saya nggak main gitu loh Cuma seperti itu sih Jadi saya nggak maksa gitu loh Biasa kalau kita maksain malah ujungnya kita loss gitu loh Contohnya misalnya hari ini Hari ini saya ngeliat nggak ada momentum yang bagus Sudah saya tutup Saya nggak main gitu loh Kemarin Goto mulai rebound saya main Saya dapet untung dari Goto Dapet untung 40-50 juta gitu Terus kemarin lagi Gotonya crash Tapi untungnya ruginya 1 miliar gitu Gitu Kemarin lagi ada untung lagi 80 miliar Ya gitulah 80 juta gitu Kayak gitu sih Ini ada yang nanya Untuk yang baru mau masuk PANI Apakah masih aman untuk masuk? Karena sekarang udah 5 ribu sekian ya kok Tapi ini Ini cuma sekedar informasi kita disini Tidak ada rekomendasi Jadi saya juga Nggak mau rekomendasi teman-teman ini Untuk Eh ayo bondong-bondong beli PANI Gitu saya nggak mau ya gitu Jadi Saya ngomong apapun Sebenarnya teman-teman disini tuh Juga harus pelajarin lagi gitu loh Harus ada keyakinan masing-masing Karena kalau nggak ada keyakinan gitu ya Saamnya turun dikit Kalian jadi panik Akhirnya jadi cut loss gitu Padahal nantinya dia bisa rebound lebih tinggi gitu loh Gitu Kalau misalnya tanya saya Aman nggak masuk? Kalau menurut saya di bawah 5 ribu aman gitu loh Karena ownernya aja beli di 5 ribu gitu loh Ownernya aja yakin nih Dia beli triliunan di harga 5 ribu gitu loh Jadinya ya kalau di bawah 5 ribu Di bawah harga owner ya aman gitu loh One day dia pasti Lewatin harga itu gitu loh Tapi balik lagi Teman-teman disini harus pelajarin lagi gitu loh Kemungkinan-kemungkinannya gitu loh Cek lagi valuasinya Corporate actionnya Semuanya itu Karena kita pelajarin itu yang bikin kita yakin sebenarnya Kalau kita nggak pelajarin kita nggak yakin gitu Bahkan datang juga misalnya ke Pantai Indah Kapuk Muter-muter gitu Ngobrol sama salesnya gitu Nggak usah bayar kok ngobrol doang gitu Ngobrol Itu juga nambah keyakinan gitu loh Untuk ngehold gitu sahamnya Jadi kita tak tahu oh perusahaannya berkembang loh Segede ini loh Sehebat ini loh gitu Itu bikin tambah keyakinan juga gitu loh Ngobrol juga sama salesnya tanya Eh lahannya dari mana Sampai mana ukurannya berapa sih gitu Nanti salesnya pasti ngomong Iya ini udah sampai ujung kok Sampai ujung sana udah kita punya semua gitu Itu kan nambah keyakinan kita gitu kan ya Jadi jangan cuma lihat Angka sahamnya doang Kita harus lihat tuh Bener-bener ke dalam-dalam perusahaannya gitu loh Oke Nah ini kok Target harga Kok Andri mau di berapa nih Nah kalau Kalau saya nggak pernah targetin seperti itu Saya biarin bener-bener Left the profit run saja gitu loh Contohnya misalnya Di Arto gitu ya Saya dulu saya pikir Gila Saya ngomong sama teman saya Gila Arto kalau 5 ribu bro Kita kaya banget bro Ternyata 10 ribu Gila bro ini 10 ribu kaya banget Ternyata 19 ribu gitu Jadi saya nggak Saya let the profit run Begitu dia udah selesai corporate action Dia udah Nggak ada apa-apa lagi Disitulah saya take profit gitu loh Nah sama Begitu di BBHI juga sama Saya bilang Gila bro Ini saat ini BBHI masih 2 ribu ya Saya bilang Ini kalau BBHI ke 5 ribu bro Kita kaya banget bro Ternyata Udah tembus 5 ribu Wah udah 5 ribu nih Ternyata masih naik lagi Ke 7 ribu 8 ribu Sampai 10 ribu gitu loh Jadi kalau saya tuh Biarin aja Saya nggak targetin Ya harus saya jual sekarang gitu loh Kalau dia masih ada potensi bisa naik lebih tinggi Kenapa kita harus jual murah gitu loh Kalau saya gitu Cuman mungkin setiap orang pandangannya beda-beda gitu ya Kalau saya let the profit run gitu Dulu memang saya dulu pikir Pani paling kalau kita 5 ribu nih Kita udah kayanya luar biasa Kalau udah 5 ribu Saya udah hitung-hitung Wah kalau udah 5 ribu nih Duit saya udah ratusan miliar nih Ternyata 5 ribu Wah ini masih panjang lagi gitu loh Bisa lebih tinggi lagi gitu loh Yaudah Saya tahan aja gitu loh Kemarin kalau nggak salah Di tahun 2022 tuh Sempat nembus sampai 10 ribu kan kok Iya sempat Bahkan 12 ribu sebenarnya Nah itu kok-kok take profit juga Enggak itu saya nggak take profit Itu malah saya tebus Right issue-nya Barang saya jadi banyak di situ Bahkan sebenarnya pas saya masuk Pani Orang-orang kan bilang Saya beli Pani itu bukan di harga 100 Saya beli itu di pucuk di 4 ribu sebenarnya Di sebelum right issue pertama di 4 ribu Waktu itu dia udah arah di 4 ribu gitu loh Terus saya hitung-hitung valuasinya Perusahaan kayak begini valuasi 1T Ini nggak mungkin gitu loh Nah di 4 ribu itu saya beli 3 bulan saya kumpulin barangnya gitu loh Dia turun ARB saya beli lagi Dia turun ARB saya beli lagi Saya kalau udah yakin yaudah saya beliin aja 3 bulan saya kumpulin barangnya gitu loh Dan terbukti saya benar Nah orang-orang bilang Lu gila banget bro Gitu Beli Beli di pucuk gitu loh Gue bilang ini emang di pucuk Tapi pucuknya sekarang ini Bakal jadi terendahnya nanti di masa depan gitu Di tahun depannya jadi terendahnya gitu loh Dan ternyata terbukti benar gitu loh Pucuknya saat itu yang saya beliin terus Sampai 3 bulan itu Ternyata terbang ke 12 ribu gitu Dan disitu pun saya tebus lebih banyak lagi Jadi dapet barangnya banyak gitu loh Dan sebenernya saya juga dihujat-hujat ya Sempet setelah red issue kan dia turun Balik lagi ke 600 perak 600 perak ya Average saya 600 perak itu sebenernya dia udah sempat ke 2 ribu Terus dia turun lagi ke 1 ribu gitu Yaudah saya Rasa bodoh aja gitu loh Saya hold aja gitu Ternyata terbukti dia Setelah koreksi Dia naik lagi lebih tinggi gitu loh Saham itu memang selalu naik turun Gak mungkin dia naik-naik-naik terus gitu loh Kayak contohnya misalnya kemarin naik Hari ini turun gitu Yaudah gak apa-apa gitu Pasti nanti dia bakal naik lebih tinggi gitu loh Emang normal untuk saham itu naik turun gitu loh Ini ada yang nanya nih Cara tau corporate action gimana Apa itu maksudnya? Corporate action itu ya Kita harus tau misalnya Ini lebih ke bisnis ya Kalau kita misalnya punya otak bisnis gitu Kita udah tau feelingnya gitu loh Misalnya perusahaannya Luasan tanahnya misalnya Hampir 10 ribu hektare gitu loh Tapi Lahan sekarang itu baru Misalnya baru seribu gitu loh Kita udah tau gitu loh Pasti ada corporate action lagi ke depannya gitu loh Buat tambahin lahan-lahan yang belum masuk gitu Oke Nah ini kok Ini pertanyaannya interesting nih Jaga psikologi sendiri gimana? Karena kan yang tadi masih nyambung ya Karena kan tadi Koko bilang ya Naik turunnya lumayan ya Kayak roller coaster ya kok ya Lumayan lumayan Contohnya misalnya Kemarin turun ya Pani kemarin turun Misalnya itu sekali penurunan gitu Mungkin hilangin duit saya Belasan miliar juga gitu loh Tapi Daripada saya keluar Bikin makin ancur Terus saya masuk lagi Naik Belinya juga susah Koleksinya udah diemin aja gitu loh Karena mungkin kalau duitnya kecil gitu Misalnya duitnya cuma 1 miliar Mungkin keluar masuk-keluar masuk gampang gitu ya Tapi setelah duitnya udah banyak Kita tuh udah gak bisa masuknya itu kayak Keluar masuk-keluar masuk itu udah gak bisa gitu Udah susah Jadi mendingan kita masuk Kita tahu ini lebih tinggi Bisa life lebih tinggi Yaudah di hold aja gitu loh Terus udah gitu Kita harus psikologisnya Kita harus anggap Kita gak boleh take uang itu terlalu personal Menurut saya ya Saya anggap uang itu cuma angka gitu loh Yang penting gimana kita growing angka ini Supaya angkanya naik terus aja gitu loh Seperti itu Oke Nah aku mau tanya juga kok Menurut Koko Corporate action apa sih yang paling menarik gitu Yang paling menarik sebenarnya Yang selalu kasih saya keuntungan terbanyak itu Sebenarnya right issue sebenarnya Tiap kali right issue itu Setiap kali saya untung gede sebenarnya Oke Cuman yang memang right issue Pani yang kemarin ini Memang gak semenarik yang sebelum-sebelumnya gitu loh Tapi Menurut saya one day Dia bakal menarik gitu loh Tapi saya bisa salah ya Tetap ini disclaimer on lah Itu kenapa tuh Kenapa kayak gitu kok Kayak kenapa-kenapa nih Maksudnya Kenapa maksudnya Ya kenapa maksudnya itunya Apa Kenapa right issue gitu Karena Setiap kali right issue itu Dia artinya ada penambahan modal baru gitu kan Jadi tuh biasa tuh Itu udah pasti itu loh Penambahan modal Ya biasa Biasa right issue itu Kali itu biasa penambahan Dia kan mener Right issue itu kan menambahkan Dengan adanya right issue Sebenarnya perusahaannya itu Jadi lebih Jadi lebih besar gitu loh Assetnya itu lebih Jadi berkembang gitu loh Jadi setiap kali ada right issue Biasanya itu Ada Assetnya double gitu Tapi kita harus lihat right issue-nya ini Bener-bener itu nambahin aset gitu Kayak contohnya di Pani Dia right issue Lahannya jadi lebih gede lagi gitu loh Terus kayak contohnya di bank digital Dia right issue itu Dia tambah modal Jadi 3 triliun Ada yang 6 triliun Ada yang 8 triliun gitu Nah itu kan jadi gede gitu ya Nah kalau Right issue yang seperti-seperti itu Itu bikin Market cap perusahaannya itu Jadi lebih besar Jadi itu menarik gitu loh Jadi perusahaan yang sekarang ini Jadi under value gitu loh Tapi ada juga Right issue yang tidak menarik Contohnya misalnya Dia right issue Buat bayar hutang Itu gak menarik Itu artinya Lu cuma cari modal Bukan bikin perusahaannya gede Malah Cuma buat bayarin hutang Nah itu perusahaan yang gak sehat Itu Right issue yang kayak gitu Saya gak lirik Gitu Oke ini ada yang nanya nih kok 1 miliar pertama Ke 100 miliar pertama Sesusah apa kok? Sebenernya Di dunia itu Paling susah itu Sebenernya 1 miliar pertama sih Saya butuh bertah Iya betul Itu Ini bahkan ini Kalau kita sering baca ya Baca buku-buku bisnis Baca bukunya Warren Buffett Warren Buffett aja ngomong gitu The first million is the hardest gitu loh Termasuk saya juga merasain gitu loh Waktu saya bisnis gitu ya 1 miliar pertama tuh udah Udah mau kekumpul nih Udah dikit lagi nih 1 miliar nih Rugi Udah kumpul nih Bisnis sepi gitu loh Jadi 1 miliar pertama itu Paling susah sebenernya Tapi begitu kita udah hit 1 miliar Itu gulung apapun tuh jadi cepat gitu loh Kayak contohnya misalnya Kita cuma punya uang 10 juta gitu ya 10 juta kita untung 100% Cuma 10 juta Tapi kalau kita udah punya untung Misalnya uangnya udah berkembang Jadi 1 miliar Untung 100% tuh Jadi Another 1 miliar lagi gitu loh Itu pun kita pakenya sedikit aja Udah memenuhi kehidupan kita gitu Jadi sebenernya Yang susah itu Memang kita kumpulin 1 miliar pertama Tapi setelah kita udah dapet 1 miliar pertama Semuanya itu jadi gampang loh sebenernya Oke Aku mau tanya nih Dari aku sendiri kok 1M pertama Koko Di invest itu tuh Butuh waktunya tuh berapa lama Kalau gak salah Tadi Koko bilang kan Awalnya tuh modelnya 10 juta Terus naik jadi 500 Itu bener gak sih Atau aku ada kesaru ya Enggak sebenernya Awal saya coba saham itu Memang mulainya dari 10 juta Tapi 1 miliar pertama saya itu Sebenernya bukan dari Bukan dari saham 1 miliar pertama saya itu Sebenernya dari bisnis Saya bisnis ekspor Gitu loh Saya trading Saya trading Saya cari barang orang Saya ekspor Keluar negeri Saya dapet komisinya Yang tengah-tengah itu Jadi sebenernya bisnis ekspor Itu gak pake modal Jadi Saya trading-trading begitu Saya dapetlah Terkumpul 1 miliar Nah 1 miliar ini Saya all in sebenernya Di saham gitu loh Tapi kena market crash Jadi sisa 500 juta 500 juta ini Saya all in di Arto Sebenernya seperti itu Jadi 1 miliar pertama saya Di bisnis sebenernya Gitu Nah ini ada nanya Untuk bank digital Apa masih oke Seperti BBYB Gitu Jujur kalau saya Saya belum ngelirik Kesana lagi sih Saya belum ngelirik Paling kalau ada pun Saya ya Trading-trading aja Duit-duit kecil Gitu loh Seperti itu Oke Ini pertanyaannya Menarik-menarik nih kok Banyak banget yang tanya Dan Antusiasnya luar biasa nih Nah Aku mau tanya kok Kalau untuk 2024 nih 3 saham deh kok Yang jadi stock pick Tapi Again ya disclaimer ya Jadi Baik UC Ataupun Coanri sendiri Tidak Menyarankan Untuk jual Atau beli Jadi Keputusan di tangan Masing-masing Gitu Kalau saya sih Tetap masih Hold Saham properti Andalan saya Tapi kalau teman-teman Ya memang Setiap orang beda-beda Misalnya contohnya Saya doyan Makan pizza Ada orang yang Gak doyan makan pizza Jadi memang Preferensi orang Itu beda-beda Misalnya ada saya bilang Perusahaan ini bagus Ada orang bilangnya Batu bara lebih bagus Sebenarnya memang Itu tuh Kalau saham bagus itu Tergantung preferensi ya Nah kalau saya Memang preferensi saya Masih di Pani Karena menurut saya Pani masih bisa Gain lebih tinggi Gitu loh Oke Nah tadi juga Ada yang nanya nih kok Saham batu bara Bagaimana prospeknya? Kalau batu bara Saya lebih trading Siklus aja gitu ya Saya gak Gak pernah Hold terlalu lama sih Soalnya Kalau di hold terlalu lama Dia kadang malah Balik lagi semula Gitu loh Biasanya saya udah untung Beberapa udah saya Take profit Gitu loh Nah kalau untuk Kok kok ada invest Di sektor energi gak kok? Enggak Saya cuma trading Bener-bener Soalnya saya bener-bener Kalau dapet saham bagus Saya all in gitu loh Jadi Saham-saham yang lainnya Itu cuma tradingan doang Sebenarnya Ini juga udah nanya Kalau saham indi Gimana kok? 52 week low Apa masih bisa naik? Saya Karena Saya gak Invest di sana Jadi saya Saya gak pelajarin Jadi saya gak bisa Komen lebih dalam Takutnya saya salah ya Karena saya gak Invest Takutnya saya bilang Jelek Totonya besok terbang Saya bilang Bagus Totonya besok anjlok Gitu Jadi saya Gak terlalu mau komentar Saham-saham yang Saya gak pegang sih Gitu loh Oke Ini ada nanya nih Kok jadi Tiga stock pick lainnya Apa kok Selain Pani Untuk di 2024 Di 2024 Menurut saya sih Nomor satu Saya masih hold Ya tentunya Pani Saya masih hold ya Saham-saham lainnya Mungkin Kalau saya trading Mungkin digoto ya Kalau dia lagi naik Saya boleh ikutan Gitu ya Sisanya Ya mungkin Saham-sahamnya Pak Prayogo Kadang kalau udah turun Dalem Mungkin boleh kita Pantau lagi Gitu ya Itu doang sih Yang saya Saya sebenarnya Mainnya tuh Di situ-situ aja Jadi contohnya Misalnya Saya untungnya itu Sebenarnya tuh Gak di banyak saham Gitu Kalau orang kan suka Cari-cari saham baru Kalau saya gak Contohnya misalnya Arto Saya tuh sebenarnya Keluar Saya udah take profit Yang pertama Udah untung gede Sisanya tuh sebenarnya Saya ada trading-trading Arto lagi Sebenarnya untung juga Gitu loh Seperti itu Jadi saya memang Mainnya tuh Di emitan-emitan Itu-itu aja sih Sebenarnya Dia turun Saya beli lagi Dia turun Saya beli lagi Seperti itu aja sih Sampai jumpa di video